Pemirsa Gegara terlilit utang, seorang ibu muda asal Bekasi tega menjual bayinya seharga 30 juta rupiah. Polres Tabas Semarang mengamankan seorang ibu muda asal Bekasi yang tega menjual anak kandungnya sendiri. Bayi laki-laki yang masih berusia 14 hari tersebut dijual kepada seorang pembeli seharga 30 juta rupiah. Kasus bermula ketika tersangka HI yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Ia mengaku nekat menjual anaknya karena terlilit utang. Tersangka menyesal telah menjual bayinya dan meminta kepada pembeli untuk mengembalikan anaknya tersebut. Namun pihak pembeli bayi langsung memblokir nomor ibu korban. Sehingga ceritanya saya posting saya di Facebook, lalu ibu asli menghubungi saya. Sehingga ceritanya kita ketemu di tubuh, habis itu saya pulang ke Bekasi. Lalu saya, misalnya mau anak saya balik, saya coba hubungi ibu astrik, menegosiasi sebelumnya. Saya ingin anak saya kembali, tapi kontak semuanya diputus. Tapi buangnya kemana? Oh ya udah saya pakai. Uangnya dipakai berapa? 25. 25? Ya. Suami tersangka penjual bayi juga melaporkan perlakuan istrinya ke pihak kepolisian. Polis Tabe Semarang yang menerima laporan tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan kedua tersangka yakni sang ibu dan pembeli bayi. Setelah bertemu, tersangka satu menyerahkan bayi, laki-laki, anak kandungnya kepada tersangka dua. Dan tersangka satu menerima uang sejumlah 30 juta. Kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Iqbal Ikromi, Semarang, Jawa Tenggara. Ya, sepanjang tahun 2022, Pemirsa Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima lebih dari 4.000 laporan kasus penyalahgunaan anak dan pelanggaran terhadap hak anak. Sementara itu, mulai dari 2017 hingga 2022, KPAI melaporkan ada lebih dari 500 kasus perdagangan dan eksploitasi seksual anak. Kita lihat datanya berdasarkan infografis di sini, Pemirsa. Ini berdasarkan data dari KPAI yang dihimpun dari tahun 2017 hingga tahun 2022. 6 tahun berselang, poin per poin. Kalau kita lihat dari tahun yang mana terdapat temuan kasus paling tinggi, ialah di tahun 2017, ini mencapai 147 kasus. Bergerak di 2018, 2019, 2020 hingga ke 2022, begitu ya. Angka kasusnya terus berangsur turun, meskipun masih cukup tinggi. Di tahun 2018, ada 145 kasus. Tapi di 2022 ini, angkanya semakin turun. Hanya ada 28 temuan kasus perdagangan dan eksploitasi seksual anak berdasarkan sumber dari KPAI sendiri. Lalu bagaimana sebetulnya catatan KPAI terkait kasus perlindungan anak KPAI? Ini dari periode Januari hingga Desember tahun lalu di 2022, begitu ya. Dari sumber BPS ini menyebutkan, maksud kami sumber KPAI ya, ini menyebutkan bahwa jumlah total kasus ini mencapai 4.083 kasus. Di mana jenis pengaduannya itu berbeda, begitu ada yang pengaduan kepada media, ada juga pengaduan yang langsung kepada KPAI. Di mana kalau pengaduan kepada KPAI itu ada 3.408 kasus, sementara pengaduan yang disampaikan begitu oleh korbanan kepada media ini mencapai 1.275 kasus. Dalam rentan waktu Januari hingga Desember 2022, ada lebih dari 4.000 kasus. Ini tentunya menjadi catatan kita bersama bahwa perlindungan anak, mereka meminta perlindungan juga masih tinggi. Artinya masih ada catatan besar, catatan pelanggaran terhadap perlindungan anak-anak, begitu ya.